Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam saya semuanya Terima kasih ya sudah mampir di channelku Kori Mama Selza Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya Amin Cerita rumah Kori malam ini teman-teman Aku lagi mau beres-beres cucian piring nih Seperti biasa ya cucian piringku tuh banyak banget Karena nyucinya sekaligus teman-teman Soalnya kan sambil jagain De Alma gitu ya Daripada bolak-balik cuci piring De Almanya nangis Ditinggal Mending aku kumpulin dulu deh Biar sekalian kerjanya Nah kalau malam kayak gini aku ngerjain pekerjaan rumah Tenang ya teman-teman Karena De Alma itu kan ada temannya Ada yang bantuin jaga Jadi gak kayak video yang sebelumnya ya Rempong banget digangguin sama De Alma Dia pengen bantuin Nah ini sekarang De Alma lagi di depan Sama pak suami dan kakak-kakaknya Jadi aku bisa leluasa Nyelesain cucian piringku dulu Nah waktu itu ada yang komen ya teman-teman Kalau aku cuci piring seperti ini Tempat meniriskan piring sama gelas yang masih basah itu dimana Nah jadi seperti yang kelihatan di video Aku meniriskan gelas sama piring basahnya Di rak gitu ya teman-teman Jadi raknya susun seperti itu Dan langsung airnya itu menetes ke lantai Sebenernya cara seperti ini tuh kurang efisien ya Karena lantainya kan pasti basah Tapi basahnya tuh gak sampai becek gitu ya teman-teman Dan rak ini tuh ada rodanya di bagian bawah Jadi kalau pas aku bersih-bersih bisa digeser Dan bisa dipel bagian bawahnya Nah tadi rak piringnya juga kelihatan kotor banget ya Itu sebenernya Biasa aku cuci teman-teman Cuma dia tuh kayak nodanya nempel gitu Dan susah banget hilang Padahal udah aku sikat juga Tapi tetep aja gak hilang Kalau pakai cairan pembersih mungkin aja bisa hilang ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke udah selesai semua Cuci piringnya teman-teman Sekarang aku pindah ke meja bagian sini Terus ini ada telur Tadi beli di warung ya teman-teman Aku beli sekilo Langsung aja deh aku mau benahin dulu Biar gak kejadian seperti kemarin lagi ya Pecah karena ditarik deh Alma Tapi sebelumnya aku mau lap-lapin meja-meja dulu nih teman-teman Meja sini, meja makan, sama meja dapur juga Pokoknya sih kalau misal memang lagi gak males banget ya Dapur itu harus diusahakan bersih sebelum tidur ya teman-teman Biar besok pagi tuh setelah bangun tidur mood jadi bagus Karena kan kalau IRT tuh ya bangun tidur setelah ibadah, sholat dan lain-lain Tempat pertama IRT uplek itu pasti di dapur Karena kan harus menyiapkan sarapan dan lain-lain Selesai dilap, selesai dibersihin Lanjut disusun lagi seperti semula ya teman-teman Itu airfryer bagian bawahnya lagi dicuci Karena belum kering jadi gak aku pasang dulu Karena tadi pagi tuh habis buat ngangetin cumi goreng tepung Terus sekarang lanjut bersih-bersih bagian dapur Ini untuk rice cookernya aku lap-lapin dulu ya bagian atasnya aja Terus nanti sekalian lanjut bagian meja Dan selamat menemukan Nah ini untuk tisu dapurnya habis ya teman-teman Karena buat ngelap Apa namanya telur yang pecah kemarin itu Dan belum sempet aku refill Sekarang pindah ke kompor nih teman-teman Aku bersihin kompornya dulu Seperti biasa dibongkar-bongkarin dulu Baru aku lah Kalau kompornya gak terlalu kotor Gak terlalu berminyak Langsung aja aku lap pakai cairan pembersih seperti ini ya Tapi kalau berminyak banget Itu biasanya aku gosok pakai sabun dulu Aku cuci pakai sabun dulu Habis itu sisa sabunnya aku lap sampai bersih Baru aku bilas dengan menggunakan cairan pembersih Terus untuk tatakan kompornya juga Aku cuci ya teman-teman Ya jadi setiap malam Ya gak setiap hari juga sih Kalau memang mood lagi jelek Ya gak aku kerjain teman-teman Tapi seringnya sih kalau malam Aku beres-beres seperti ini ya Segala kompor aku cuci Pokoknya biar besok paginya tuh ready Bersih semua Tinggal lanjutin aktivitas aja Terus untuk telur ayamnya Seperti biasa lanjut aku cuci ya teman-teman Tapi cara ini sebagian ada yang bilang gak boleh Karena malah berbahaya katanya Bakteri atau salmonella ya Itu bisa masuk dari cangkangnya itu Karena cangkangnya itu kan sebenarnya berpori Cuma ya dasar aku ya teman-teman Telur itu kalau belum aku cuci Kayaknya tuh belum puas masuk ke kulkas gitu Tapi ya weh semonggo Sesuai dengan keyakinan teman-teman aja ya Harus dicuci atau enggak Tinggal silahkan pakai cara masing-masing Yang menurut teman-teman itu terbaik Kalau telur itu untuk ku dan keluarga itu Gak bertahan lama teman-teman Ini 1 kilo paling banter 3 hari atau 4 hari Karena telur ayam itu hampir setiap pagi kepake ya Untuk sarapan Telurnya udah aku simpan di kulkas ya teman-teman Lanjut aku mau lapin dulu meja makannya Kalau di video mungkin gak keliatan kotor ya teman-teman Tapi ini aslinya berdebu gitu Terus banyak bekas-bekas makanan ya Netes-netes gitu Ini kalau gak dibersihin setiap hari Pasti gak nyaman banget ya buat makan Karena kan kotor ya Selamat menikmati Terus untuk tisu makannya juga ternyata habis teman-teman Sekalian aja aku refill Oke bagian dapur sudah beres Sekarang pindah ke kamar ya teman-teman Ini Pampers Punyanya DLMA Sebenernya nyebutnya jangan Pampers ya teman-teman Kalau Pampers itu kan merek Tapi disebutnya popok sekali pakai Cuma karena udah kebiasaan Orang Indonesia tuh nyebutnya Pampers Jadi nyebutnya tuh Pampers terus Ini aku refillin dulu ya Kelasinya adek Jadi ini tadi pulang kerja pak suami yang beli Ini biar lebih mudah aja ngambilnya ya teman-teman Kalau udah di refill seperti ini Sekarang lanjut aku mau pasang spray dulu ya teman-teman Ini spraynya aku ambil di lipatan sini aja ya Karena belum ada seminggu ganti Belum ada seminggu ganti Jadi numpuk disini nih teman-teman Belum sampai masuk lemari Udah mau dipakai lagi Soalnya kalau punya balita tuh pasti gampang banget kan kotornya Kena pipis Kena susu Terus itu untuk baju-baju yang udah dilipat Udah disetrika Belum sempet aku masukin lemari Jadi itu kalau gak salah dua kali cucian ya teman-teman Masih numpuk disitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke spraynya udah terpasang Jadi nanti tidurnya udah ada spraynya ya teman-teman Kasurnya Sekarang lanjut mau beresin dulu cucian yang udah dilipat Dan udah disetrika Karena pakaian ini sebagian ada yang dilipat Ada yang disetrika ya Gak semuanya disetrika Nah sebelum masuk lemari Buat aku tuh wajib banget ya dipisah-pisahin seperti ini Perbagian Kayak misalnya nih pakaiannya pak suami Kalau kaos kerah itu kaos kerah semua teman-teman Terus kalau kemeja-kemeja semua Kaos oblong Kaos oblong semua Pokoknya Aku pisah-pisahin Apalagi kalau spray, handuk, dan kain-kain gitu ya teman-teman Itu harus dipisah Selain biar lemarinya itu kelihatan rapi Kalau nyari apa-apa tuh jadi lebih gampang gitu menurutku Kalau udah dipisah perbagian seperti ini kan Kalau misal mau nyari kemeja ya berarti di bagian yang kemeja Jadi gak bakalan keselip gitu ya Nah ini udah selesai Aku pisah-pisahin perbagiannya Tinggal sekarang masukin aja ke lemari Sebelumnya aku rapi-rapihin dulu ya Baju-baju yang ada di lemari Ini tumpukannya udah mengsang-mengsong Nah kalau udah rapi lagi Baru deh aku masukin pakaian-pakaian yang baru dilipat Ini mohon maaf ya teman-teman Aku sampe naik-naik gini ya Karena memang raknya tuh bagian atas aku gak sampe Terus ini sebagian ada yang kebawa kesini ya teman-teman Ini penyimpanannya di lemarinya anak-anak yang kemarin itu aku bikin Jadi ini kayak mukena, sarung, selimut gitu ya Aku taruh aja disana Karena disana kan raknya masih lebar ya Masih luas Nah karena udah selesai semua nih teman-teman Aku juga udah capek banget hari ini Kayaknya gak tau deh aku ngerjain apa aja hari ini Kayaknya rasanya lelah banget ya Sebelum aku lanjut beboin di Alma Dan aku juga mau ikut istirahat aja Gak mau malem-malem lagi tidurnya Gak mau begadang-begadang Biar aku tidurnya tuh makin pules, makin nyaman Aku pasang diffuser dulu ya teman-teman Untuk essential oilnya aku pake yang lavender dari Young Living Yang lavender ini baunya tuh enak banget ya teman-teman Aromanya tuh bisa bikin kita tenang dan bisa mengusir nyamuk juga Dan diffuser ini juga bisa sekaligus untuk lampu tidur ya teman-teman Lampunya juga bisa gonta ganti warna Atau bisa juga kita pilih warna apa yang lagi kita pengen ya Biru, pink, kuning atau yang lain Baik teman-teman habis ini aku bersih-bersih diri dulu ya Sebelum aku tidur Biar nyaman gitu ya tidurnya Baru deh aku lanjut istirahat Terima kasih ya yang sudah menonton video ini Dan sudah men-support Semoga teman-teman semuanya sehat selalu Dan insyaallah sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini